Hai geger hubungan Robin onto dan Sarwenda retak veteran peto suka manja pada ibu sambungnya dan langsung minta maaf kalau selama ini Oh gitu aku bener gitu Oh ya udah terserah kamu karena langsung terserah gitu ya karena menurut aku pada saat dia ngomong kayak gitu pasti dia udah ada pemikiran panjang tentang itu gitu dan aku bilang ya udah deh nggak apa-apa juga gitu kalau minta maaf sama dia kalau urusan ini nanti akan panjang karena pasti kalau udah masuk kota polisi akan ditanya usul asal-muasal dari awalnya jadi ya dijelaskan gitu jadi ya saya juga berharap kayak apa yang terkait juga segera mengklarifikasi ini tuh jadi saya tidak melaporkan orangnya yang saya laporkan itu adalah kata-kata korban ya jadi teman-teman jangan salah tulis kata-kata dia bilang adalah saya memakan korban lu gila bagaimana lu kehidupan keluarga gue nyaret-nyaret daripada setan-setan gelap nggak ada yang gue bisa laporin ya belakang tante laporan apaan gue nggak ngerti nah jadi nggak butuh waktu lama untuk memutuskan yes gitu ya ya menurut aku apa yang dia putuskan itu pasti udah dia pikirin tapi ada tantangannya nggak sih awal-awal dateng ya rada bingung gitu gimana ya canggung karena kan posisinya anak-anak laki-laki terus udah kayak gitu bingung juga harus kayak gimana ke anak laki-laki cuman aku pikir-pikir aku aku diem banget lama gitu dan aku sampai sharing ke sekolok juga ini gimana ya tapi menurut aku apa yang aku lakukan ke Thalia harus sama dengan apa yang aku lakukan ke Koko gitu jadi akhirnya lama-lama ya nilang-nilang gitu dan aku bilang nggak boleh harus sama gitu jadi nggak ada yang bilang itu bukan dari kandung dari aku atau apa tapi tetap kelakuan aku selalu juga gitu ya ya ini udah saatnya saya sebagai orang tua untuk membela dia jadi kemarin-kemarin orang tua Ruben diem aja Ruben diem aja karena satu dua tiga saya diem wah makin saya diemin nih kepanokan comberan nih makin banyak nih ya makin banyak yang begini ya dia lu belum tahu mulut gue lu padahal lihat Nekita Mirza ini sarap dulu di gila dari dia ya itu jangan pada mancing-mancing gue ya lu udah nyenggol keluarga gue tapi yang paling yang mengganggu berita yang mana oh iya iya yang menjudge kenapa deket banget sama sama Koko gitu dan aku ya sebenernya aku udah bersama-sama gitu dan yang berita yang kayak aku kasih asik Koko gitu heboh banget ya heboh banget dan sebenernya kan ya kalau ke anak sendiri aja heboh masa aku ke donor asik ya boleh juga donor asik ke rumah sakit-kamah sakit ya banyak-banyak kan gitu ini kaya sarwainnya tetap marah sih tapi headline-nya itu mengganggu kami banget mengganggu kami ini jadi kami nggak suka ada pemberitaan-pemberitaan hal itu yang kayak gini-gitu nggak suka begini laporan ini juga adalah sebagai satu bentuk tanggung jawab kami ya OPP kepada konsumen ya keren kalau misalnya tadi kita tidak 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 laporan jangan-jangan konsumen yang hari ini menjadi pelanggan setianya ke prepensu itu jadi khawatir ya rasa khawatiran itu pasti tapi setelah ini ya buat saya nggak hanya saya menjaga kondisi tapi kan semuanya juga harus menjaga kondisi kedepannya supaya saya juga tetap bisa melihat konyutur karir melihat anak-anak saya kelihatannya juga tumbuh besar jadi ya harapan di doa di tanggal 22 Oktober buat kami itu besar kalau mau dibawa eh sedih dan melo ya pasti akan jadi sedih dan melo karena ya udah punya sesuatu udah punya ini punya itu tapi di hari lahir orangtua saya nggak bisa lakukan hal apapun gitu pengen ini sih kalau aku pengen memberikan efek jelas sebenarnya buat akun akun digital ini supaya ya teman-teman media tahu lah maksudnya kita sama-sama di media kita sama-sama butuh berita kita sama-sama butuh penonton juga tapi ya ada baiknya dipikir berulang kali gitu untuk menggunakan nama orang nama instansi yang akan berpengaruh buruknya tuh bisa kemana mana-mana akhirnya orang yang bersangkutan begitu kalau aku ya kalau masalah usaha teman-teman tahu sekalipun pihak yang berwajib sudah menetapkan tersangka dalam sebuah kasus umpamanya pihak kepolisian sendiri tidak pernah mengeluarkan nama ini hanya berupa inisial gitu teman-teman yang akhirnya meminta konfirmasi gitu Pak apa benar artis atau artis B atau artis C dia hanya membenarkan bukan atau bukan bukan orang yang dimaksudlah veteran peto sangat dekat dengan ibu-ibu sambunya Sarwenda belakangan ini jagat maya dibuat heboh dengan kabar keretakan rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda dalam sebuah kesempatan Sarwenda mengungkapkan fakta sebenarnya terkait hubungannya dengan Ruben Onsu di sisi lain veteran peto putra Onsu juga meminta maaf Sarwenda akhirnya angka bicara untuk mengklarifikasi dan membantah rumor mirip terkait keretakan rumah tangganya diketahui paskan Ruben Onsu dan Sarwenda sudah membina rumah tangga selama 11 tahun tiba-tiba saja diterpak isu perceraian mantan personel Sheribel itu disebut melayangkan gugatan cerai terhadap Ruben Onsu enggak ada aku enggak ada gugatan apapun jadi tolong jangan dibuat tambah pusing lagi kata Sarwenda dikutip dari kanal YouTube Cumi Cumi pada 4 Mei 2024 namun Sarwenda membantah rumor mirip tersebut ia juga mengklarifikasi bahwa rumor tersebut rumah tangganya dengan Ruben Onsu saat ini masih baik-baik saja saya berharap teman-teman bisa membantu juga mengklarifikasi ini yang mana Sarwenda sekarang ini adalah fokus untuk merawat anak dan menjadi istri yang baik jelas Chris Samsi kuasa pun Sarwenda di sisi lain kedekatan veteran peto dan Sarwenda juga kerap meminta perhatian publik netizen menilai hubungan antara veteran peto dengan ibu sambunya seperti tak wajar veteran peto juga nampak sering bermanja-manja bahkan sering kelakor tanpa dasar rendah bahkan keduanya kerap dinyinyir netizen memiliki hubungan gelap dalam sebuah kesempatan Sarwenda mengatakan kalau ketiga anaknya memang manja padanya bukan hanya veteran tapi kedua anak perempuannya kalau dibilang lebih manja lebih manja antalia dan sama Tania kalau bersama aku kata Sarwenda dilansir dari kanal YouTube terang setuju official namun sebagian menilai bahwa keakraban mereka hanya sekadar ungkapan kasih sayang antara ibu dan anak di tengah isu perceraian Ruben Onsu dan Sarwenda veteran peto mengunggah sebuah postingan di Instagram remaja yang kerap disapa onyo itu meminta maaf pada para fansnya maaf ya baru upload foto lagi hujan petan peto dalam akun Instagramnya yang diunggah pada 2 Mei 2024 lalu seperti diketahui Ruben Onsu dan Senwenda menikah pada 22 Oktober 2019 silap jadi pernikahannya mereka dikaruniai tiga orang anak yaitu petan peto Kutra Onsu Talia Putri Onsu dan Tania Putri Onsu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!